PT Industri Kereta Api atau INKA masih giat mencari pembeli kereta di luar negeri. Ada sekitar 4 negara yang tengah dibidik untuk mendapatkan kontrak penjualan yang baru, termasuk ke Afrika. Direktur utama INKA, Budi Noviantoro, mengatakan negara pertama yang dibidik adalah Sri Lanka, sesuai dengan tawaran Presiden Joko Widodo ke pemerintah Sri Lanka pada saat mengunjungi negara tersebut. Diperkirakan INKA akan menjual sekitar 200 kereta, gerbong dengan nilai penjualan mencapai 800 miliar rupiah. INKA juga tengah mengincar lelang penjualan kereta di Filipina, sebanyak 4 rangkaian kereta dan 15 gerbong. Untuk kontrak ekspor yang tengah digarap perseroan adalah pembuatan 250 gerbong untuk Bangladesh yang ditargetkan rampung pada tahun 2019. INKA juga tengah menggarap pesanan 2 rangkaian kereta untuk Filipina, senilai 270 miliar rupiah.